Oke yuk semuanya balik lagi bareng gue kosafat sih dan kali ini kita akan main game horror Little Nightmares yang udah gue tunggu cukup lama akhirnya keluar juga dan aja langsung aja kita main Little Nightmares 2 yang pertama sih cukup serem ya lumayan walaupun katanya unyu-unyu gini ternyata ini game cukup serem ya gue gak nyangka awalnya tapi ternyata cukup seram dan sekarang kita main yang kedua gua atau ini apakah lanjutkan yang pertama atau enggak karena yang pertama tuh kayaknya jadi monster ya karakternya cewek gitu ya lupa sih terus juga ada DLCnya DLCnya tuh cowok asal kapal juga cuma tempatnya agak beda kayaknya ya gue lupa ada DLCnya Little Nightmare apa gitu dulu dilaksinya dan ya kita lanjut aja main pintunya ini matanya gue lupa kenapa yang di game pertama dia jadi blingas ya Oke dan karakternya pakai topi juga seperti biasa Bro kita bisa naik jadi gerakannya disini kalau kalian lihat gua bisa naik turun walaupun tetap set-scroll ya gua bisa naik turun dan gambarnya lebih epic disini tipe yang pertama dan gerakannya jauh lebih smooth ya oke oke apakah gua bisa lari oke gua bisa loncat kalau ini ngendap-ngendap coy oke ini tombolnya simple ya teriak loncat ngendap-ngendap gitu kan oke jadi kalau yang pertama kok ngasal di dalam kapal ya kalau disini di hutan gue jadi inget gimana gua nariknya coy wire trigger wire trigger untuk narik bro oke thank you games Hai nggak bisa gue tarik bro oke ternyata bisa dan sekarang saatnya gue nyongkok jadi kita di om di tengah hutan sih kenapa dan yang gue bingung tuh karakter kita disini ini selalu jadi kayak orang kerdil gitu ya what apaan tuh coy kaki atau mayat gua ngerti lah oke gua bisa ngambil ini lah sepatu Hai tak kenapa gua mau ambil sepatu oke karena penting lah ya itu orang kayak gumpalan mayat kayaknya ya bro ya entah kenapa gua ngumpalan mayat coy serem banget coy kursi ya buatnya serem sih gua tuh naso serem ya oke dan karena ini awal-awal jadi belum ada apa-apa gua bingung gua pengen lari gimana caranya coy oke kayaknya kayak banyak onggokan daging gitulah ya disini ya gua mau dorong thank you ya harus kita tarik coy kayaknya oke oke jadi banyak kotak kayu yang ngambang-ngambang disitu entah kenapa ya oke sejauh ini simple masih karena berlawal-lawal oh X nooo pencet X yang mana bro karena controller ku XBOX oh my god oke gua gatau bro X bener-bener X kayaknya ya gua pikir tadi X tuh A di XBOX karena gua suka bingung XBOX sama PS yes black game yang penting kita selamat kita bisa lari juga bro oke oke kayaknya kita harus naik ke atas cuman gua gak yakin gua gak bisa manjat dari sini kayaknya gak bisa coy oke oke disini ada semacam tuas gimana kita harus ke atas kayaknya coy cuman caranya gua ke atas tuh gimana ye maka gua bisa manjat disini oh kita bisa naik disini bro oke jadi kita bisa naik kayak setelah nyonggokan kayu ini oke kita gelantungan kayak spider-man oke terus kita putar ini oke berasa cukup oh dia banyak lagi ke atas coy oke untung gua tadi turunnya cukup turun oke oke aku harus loncat gitu anjir let's go gua harus gimana coy gua harus gimana nah kayaknya gak ada petunjuk gua harus ngapain kah disini oke gua bisa pegangan yang pasti disini ada tali kah oke gua gak bisa naik tali bro gua harus gimana gua gak tau disini karena sekenceng apapun gua lari loh catanya juga waaaa pelan gitu kan oke lah oke lah ada tali disini sebenernya sih gua liat disini kayak ada tali ya kalau kalian liat bro oke kita bisa turun di bawah sini gak usah barbar jadinya ya oke mana gua tau games oke so far so good sejauh ini walaupun tadi gua mati karena alasan yang gak jelas gak jelas sih gua gak ngerti coy oke oke gua harus ke bawah oke buruk oke disini kenapa gua merasaan kayak ada jebakan gitu ya buat kita oke yes gua rasa beneran kayak ada jebakan bro tuh kan bener jadi kita kayak harus di jebak atau enggak oh enggak jadi kita masih pake sepatu bro jangan kita yang di jebak anjinnn oh pikir gua harus yang masuk tangkapnya ternyata gua kurang secerdas itu coy oke makin mama makin gelap ya dan disitu banyak jebakan kalau kalian liat jebakan apa beruang tentang kenapa banyak jebakan beruang coy gua masih gimana dong oi kita sambit kita sambit oke gua mau buat tongkat kalau gitu thank you buat ngukul orang ajar kalau ada yang berani berani sama kita bro oke jadi disitu ternyata jebakannya banyak ya mana gua tau coy oh jadi bisa kita singkirin gitu kayak kita singkirin gitu apanya daunnya coy oke ini apaan bro buat kita sambit gua rasa wow 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 oh 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 jebakannya ngeri oke mudah-mudahan gua gak jatuh gak tau jebakannya bakal buat apa gua rasa bakal buat monster wuh ngeri loh oke kita sampai dimana ini oh kita masuk rumah bro oh my god rumah di tengah hutan adalah bukan suatu hal yang bagus menurut gua bro oke jadi gua rasa kita bakal ketemu bos pertama kita mungkin oke jadi karena pintunya gak bisa kebuka kita masuk lewat jendela let's go gua harus inget jongkok gimana bro ya disini pasti ada something or someone gua rasa mungkin gua gak tau coy pintunya semakin tercutup dan gua gak tau sekarang karakter buat cewek atau cowok atau kalau kalah ya kalah ya oke gua bisa bisa kanan ke kiri oke itu kayaknya orangnya ya bro ya itu bawa kapak jadi kita bakal dikejar pemain kampak tukang kayu ya biasanya karena emm disini tuh tukang kayu oke gua gak tau gua ngapain coy disini coy apa kita mesti ambil kampaknya kah oke disini tuh sesuatu yuk like seriously men seriously bro harus copot gitu jadi kita masih pake kampaknya bro kita jadi kayak freddy kenapa gua mau ngomongnya jadi freddyman kurii siapa sih jason jason kenapa jadi freddyman oh gitu kok soror kan oh oh anak kecil bro jadi kita tuh kayak kayak monster disini kah mungkin gak ngerti radio lah anak kecil ha oke jadi kayaknya kayak sejenis ras kita gitu kan kayaknya ya oke apakah dia tadi ngomong sesuatu oh oke dia pergi i don't care aku ngap dulu lu pergi-pergi ya sama saya oke bisa apa gua gelantungan sebenernya oke oke itu anak kecilnya di sebelah situ dan terus gua gak kenapa coy gua gak boleh keluar gitu wah oh gua bisa keluar coy gua pikir gua gak boleh keluar oke ya what the fuck gua rasa disini ada penunggunya karena disini tuh kayak monster lah ya lebih tepatnya lah ya daripada hantu atau apa ya gua mau kasih ini bro ini apaan coy oke kita bisa pakai topi katanya jadi gua mau ganti topi thank you oke gua ganti topi oh jadi kita cewek lagi kayaknya kita jadi anak cewek lagi ini tentang apa oh my god oh resident evil kah gua rasanya ngambil ini dia resident evil bro kalau kalian ingat resident evil 7 ya mirip banget dengan ini dan mereka tuh lagi kayak makan gitu harus di level 7 gua rasa disini emm ininya apa temanya apa sih referensinya sorry lo ngapain bro gua mau cari friends disini tau nggak lo kenapa mau jadi oh itu kayak di kita sendiri kah ya ayo ya ayo ya ayo oke yuk gua rasanya harus cepet-cepet naik coy oh my god naik guys naik guys naik guys gua gak tau kita harus kemana gua harus kita ini harus kita dorong no ayo my friends demon dorong apa gunanya lo disini kalo ga bantu gue dorong gua mau ngecek sebelah sini ada apa kah harus sih ga ada apa-apa ya di game sini paling kita cuma dapet emm partibles tau sejenis itu oh itu kuncinya coy kita butuh sesuatu atau pemutar gua rasa ya ayo ya ayo woi gua masih ngerti coy gimana caranya air trigger oh air trigger kasih tau dong dari tadi dong gua bingung coy oke jadi kita harus cari yang buat motornya dan dari dia dapetnya coy gua i don't care lah ya oh tangannya copet bro boneka oh boneka doang oke jadi pemilik aslinya ada lagi kayaknya nanti ya jadi itu cuma boneka doang makanya jadi kita ga dikejar ya bro jadi ini ciptanya ini referensi resident evil gua rasa emang oke thank you udah diambilin putar coy harus gua juga yang muter oke ya puter eh puter bos 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 puter sis gun eh jir kampret nah dalam aku aku oh begitu bro membingungkan sih ternyata tapi ternyata kita harus naik terus diangkat kata sama dia bergitam kuncinya ternyata gitu caranya gue pikir makanya bingung nih orang ngapain jadi gue rasa ini game ini kita bisa main kokop ya mungkin gua nggak tahu juga gua rasa di bawahnya udah ada penunggunya ini kayak gua nggak matikan kalau gua kayak gitu mati sih konyol sih kita punya kuncinya bro thank you kita ke belakang rumahnya kayaknya jadi itu udah jejak sepatunya oke dan gue rasa kita masih dorong bisa kita dorong keman bantu gue dorong oke yes bisa bro jadi kita cuma bisa dorong segini doang entah kenapa oke sis oke jadi kita masih loncat hop naik oh oke gue rasanya ada makhluknya bro atau yang punya rumah di bikin boneka gue rasa dia tuh kan jadi semacam pembuat boneka yang tinggal di tengah hutan entah kenapa membuat boneka tinggal di tengah hutan kan gue juga agak ngerti coy dorong po sepan oh my god 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 tolong tolong gan tolong 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 anjir wajar sih ditembakin kalau gue jadi dia gue juga bakal menembakin coy go kill soalnya petan guys kita mau lari kemana pesanih cepetan toncat ke bawah ampun boss ampun boss nabaknya pake shotgun kalau gue jadi dia sih nggak ada makhluk kayak gue juga gue tebak pake shotgun sih Oke, kita nunggu dia pergi, coy Mukanya aneh, tapi gue rasa kita monsternya disini, bukan dia ya Jangan keluar, anjir Oke, kita keluar, coy Pelan-pelan, pelan-pelan, bro Pelan-pelan, bu Oke, pelan-pelan, bu Oke, gue rasa kita harus nungguin dia Ngarin kesana Ampret loh, hampir aja gue lari Oh my god, guys Mudah-mudahan dia gak lihat kita, bro Karena kalau udah malam, lewat rukli lalang, emang susah sih ya Baik, kita kecil disini ceritanya Oke, gue kena sampe kenceng banget sih, coy Karena gue terlalu tegang Oke, jangan bergerak, jangan bergerak Kawanku Oke, gue rasa kita harus lari Mungkin Gue juga gak tau, bro Lari What? Gue fail Oke, gue fail, bro Oke hampir coy Kena Hampir mati maksudnya Gue boleh kena Oke bye bye bos Gue mau pake shotgun Gue mau pake apa I don't care Yo kalo gue jadi dia Gue juga tembakin juga sih Ngeri coy Ada makhluk kayak gini coy Oke Selamat kita Dari pindahan pertama doang Mungkin pengenalan Jadi Easy easy strawberry Oke dorong Tolong Dan Kita masih di hutan coy Oke Bisa loncat ini kita Harus gimana bu Loncat bu Oh enggak enggak Disini ada sesuatu bro Oke lo lancat dulu bu Thank you Selalu nunggialin gue What the shit What the shit What the shit Bener bener-bener kamu Bener-bener kamu Bener-bener kamu Crazy sih kalo gue sih gak mau sih Lo lancat begitu coy Oke sekarang banyak kurungan Gue gak tau kurungan ini dari tadi tuh buat nangkep makhluk kayak kita Apa jenis kah Atau makhluk lain kah Gue gak ngerti Oke ada orang itu lagi bro Si pemberu tadi Oh my god Oke kita naik fast fast and curious Oke gak bisa bro gak bisa bro Oh my god gue harus kemana Oh gue harus ke samping kayaknya ya gue ngerti dah Anjir anjir Kenapa gue diserang coy Temen gue kagak coy Kayaknya pasti ketahuan bro Jadi semua sia-sia Oh my god Oh my god Oh my god Gue salah mencet Oh my god Jadi kita gak harus takut-takut YOLO istilahnya YOLO 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 Oke jadi kita masih ngumpet mau bagaimana Kita gak bisa YOLO coy Oke 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 tolong gue perlu naik Boss Oh gue bisa langsung naik ke atas Kok tadi kenapa gak bisa bro Gue pikir gue harus ke kiri tadi Oh my god Oke man temen gue Ayo let's go let's go Let's go let's go bro Sis Siapapun lo Tolong Lepas Ayo Masih dikejar Bisa kita tarik kah? Ini kita harus jalan juga, tapi kita bisa nyelam gitu kan Oke, dan lo gak tau kita harus kemana, oh ketawat sebelah sini DAK DAK Oke, jangan maju-maju dodol Gue terlau nafsu kayaknya ya Oke, gue kayaknya terlau nafsu coy Jadi dia harus santuy gue, santuy bro kayak dia pantuy Jadi dia nyenterin di sebelah sini, terus dia maju coy Kita ikutin aja temen kita, nyelup Kalau kita ambil nyelup kita bisa jalan juga Oke Pergi loh Pemburu apa sih ini? Udah pemburu, bikinnya boneka lagi kan? Oke, save lagi Oh kita bisa naik ke atas? Kita harus kita dorong kah? Buat apa di dorong gue juga gak ngerti coy Oke Door di shotgun, oh enggak Kita suruh nyelam disini Disini Oke, gue rasa selanjutnya kita masih manjat coy Bro Minjir ya Minjir ya my friends Gue tau temen gue tapi gak gitu juga Oke Kayaknya si pemburu itu masih ada disini coy Oke Yap, dia masih ada disini Apapun ada tempat save Oke, jadi kita WTF Aiii Kenapa gue harus Jongkok Gue udah tau kita tadi disituasi kita harus barbar Jadi gue salah pencet Kenapa gue pencet jongkok Ya, reflect ya WTF Kena Gue udah grasshop gitu kena coy Oh my god Oke, let's go lah Oh gue Kayak gue sehari aja Gue kayak terlalu banyak styles disini Jadi kita run-run aja lah ya Ini bukan Apex coy Oh gak bisa bro Oh Gak bisa bro Gak bisa bro Gak bisa lari malah WTF Oh Arah shotgunnya ya gue rasa ya berarti Ini emang bener nunggu udah jauh Setelah udah jauh langsung kita shrot Oke Anjir Si anjiiiiiiiiiiiiiiiiiir Fuck Aduh Susah banget gara-gara sidescroll Gue ga kebiasaan naikin-naikin keatas Oke, tapi gue udah tau caranya sekarang Easy kamu ha Lari ke rumah sekarang coy tolong Aduh tolong tutup pintunya tutup pintunya Shotgunnya pake bawa cepetan Oh lembak Oh di kamu coy Ayo kita berhasil ngebunuh orang itu coy Oke tunggu sebentar setting advance oke hai 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 Oke disini gua nggak bisa kontrol fps tapi harus nyaman ya bro ya yang penting kita udah keluar Oke tempat saya satu lagi dimana gua tempat saya Oke save Oke gue pengen lihat kita kemana abis ini coy Habis kita lihat kita kemana gua rasa kita bisa Mengakhiri episode kali ini Oke jadi kita naik perahu yang ada di kapal atau sejenis itu akhirnya kita keluar di hutan disini Kenapa mereka tenang banget naik Pintunya ya nggak tangguh tenggelam ya coy Karena ngeri banget tuh airnya tuh Oke didayung dikit-dikit satunya lagi diem doang coy bantu gue dayung bro sis Atau apapun lo Yang bener aja Kan Oke Tep nggak ada apa-apa Oke save lagi Sampai akhirnya kita disampai di suatu tempat kah Tempatnya semakin lama semakin berkabut Eh karena ini game horror Jadi semakin lama semakin berkabut Dan apakah kita nyampe di suatu tempat Nggak tahu juga Dan apakah kita bakal jadi monster lagi disini gua nggak tahu Gua lupa kenapa yang di kapal itu yang pertama ini Tapi bisa jadi monster Pokoknya setelah kita kalahin-kalahin semuanya itu Kita jadi kayak makan boss terakhirnya Ah gua lupa Terus kita jadi punya kekuatan terus kita bantai-bantaiin semua yang ada di kapal itu Jadi secara nggak langsung kayak eksplisitnya ya kalau menurut gue ya Monsternya itu kita sendiri menurut gue Little Nightmare makanya Jadi itu yang kelihatannya kayak monster itu sebenernya adalah manusia biasa gitu kayaknya ya Karena apa-apa Oke itu ada kota gede Oke gede banget kotanya Oh gue inget ini game kayak insight jadi berasanya ya kalau kalian tahu Jadi feelnya kayak berasa insight gitu Gua nggak tahu kenapa Kayak stage yang di hutan tadi Dan bangunan ini tuh berasa kayak insight banget gitu Karena apa ya Tapi menurut gue keren sih ya Walaupun kadang-kadang cukup bingungin Arah jalannya walaupun cuma kiri kanan-kiri kanan doang Dan bisa atas bawah juga sih sebenernya Gue tuh harus Apa namanya Menyesuaikannya Kadang-kadang jadi kayak gue kalah sesuatu Itu gue nggak tahu coy Agak jeleknya disitu sih ya Oke Ayo sis Jalan sis ya Gue duluan deh Thank you udah membantu gua Jadi kita masuk di daerah perkotaan ya bro ya Kayaknya Oh itu ada orang lagi coy Ada orang lagi bro Halo Hello What Hantu kah Apa itu Oke Jadi gua perlu tempat save lagi Oke save Oke berarti sekian dulu dari gue Kosa paci Lenerate merdua Oh slenderman kah atau apa Sampai jumpa di besok Terlanjut main little nightmare Seru sih ya little nightmare Walaupun kayak gini kesannya tetap mengerikan Dan tapi tak menyenangkan ya Oke sampai jumpa di video Terlanet merdua besok Dua Bye bye